Radikalisme masih menjadi isu penting yang menjadi pekerjaan rumah semua elemen bangsa. Tidak hanya pemerintah, juga seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh paham radikalisme telah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kandwil Kemenak Riau, sebagai lembaga yang memayungi seluruh agama yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Riau, menilanggarakan kegiatan orientasi deradikalisasi dan counterradikalisme sekaligus RAKOR KUB Seriau pada Rabu 19 Juni 2019 di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru. Dalam laporan pembukaan RAKOR, Dr. Andes Anasri Nurdin MPD selaku Kasubak Hukum dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, menunturkan bahwa orientasi deradikalisasi sekaligus rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk mendiskusikan dan menyepakati langkah strategis dalam upaya penangkalan paham radikalisme di semua lini yang ada di Provinsi Riau. Anasri Nurdin mengungkapkan bahwa semua pihak tidak dapat menutup mata terhadap potensi paham radikalisme yang bisa menyusupi, tidak saja ke satu agama, namun bisa seluruh agama yang ada. Ia sepakat dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk memastikan antisipasi terhadap masyarakat bahwa bebas dari paham radikalisme. Terem radikal ini sebuah terem yang seolah-olah ada tuduhan ke salah satu, katakanlah, umat beragama. Tapi sebetulnya kalau kita lihat radikal ini kan adalah pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran yang lahir bisa dari umat beragama manasanya. Bisa dari seluruh enam agama, bisa dari semuanya, atau bisa dari salah satu. Tetapi tujuan ini adalah, radikal ini sebetulnya adalah bagaimana kerukunan umat beragama tidak mengganggu, tidak mengganggu keutuhan negara kesatuan kepublik Indonesia. Apabila radikal ini, pemahaman dibiarkan, dia akan menjadi sebuah gerakan. Gerakan itu apabila dibiarkan akan menjadi sebuah bahaya, ancaman, tentangan, dan hambatan sebuah negara. Jadi sebetulnya tidaklah serta-merta dia menjadi tertuduh sebuah agama. Tapi semuanya, ini sebetulnya adalah bagaimana menyelamatkan NKRI, bagaimana menyelamatkan Pancasila, bagaimana menyelamatkan negara ini yang sudah aman dari gangguan-gangguan. Karena memang kita akui, pengaruh globalisasi, pengaruh globalisasi luar biasa, itu akan masuk dari berbagai paham-paham. Paham yang paling mudah disusuki adalah paham keberagamaan. Makanya seolah-olah radikalisme milik sebuah agama ditujukan keberagamaan. Tidak, radikal ini adalah sebuah paham yang masuk, kebetulan mudah masuknya melalui paham keberagamaan. Radikal ini radikal dalam ekonomi ada, radikal dalam politik ada, radikal dalam sosial ada, radikal dalam pemikiran juga ada. Tapi yang kita sebutkan, radikal itu boleh, radikalisme ini tidak boleh dibuat. Berpikir secara tajam, mendalam, itu perlu. Tapi memaksa orang untuk mengakui pemikiran itu, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh dibuat. Nah, dengan adanya di desa sadar kerukunan, itu peran keberagamaan agama dan ekonomi seperti apa, Pak? Ya, sadar kerukunan itu kan persatuan seluruh warga. Sadar kerukunan itu kan multi-agama. Jadi, terlihat di sana bahwa kerjasamanya pagi, baik, kemudian kekotong royongan yang berjalan, lalu tidak ada intrik-intrik di dalam. Ini ciri khas desa sadar kerukunan. Jadi, modal inilah yang menjadi starting point-nya ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan. Kalau sudah kondisi aman-aman, insya Allah hal-hal yang diterapkan pemerintah untuk pembangunan semuanya akan aman. Mahyudin mengharapkan forum kerukunan umat beragama di Provinsi Riau harus mampu meminimalisir atau setidak-tidaknya mengantisipasi radikalisasi di Indonesia, khususnya Provinsi Riau, agar bisa mencegah dan tidak meluasnya paham radikalisme di tengah masyarakat. Lebih dari itu, Mahyudin menegaskan moderasi beragama yang dicanangkan Menteri Agama RI merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan untuk memahami Islam secara benar di tengah keberagaman yang ada. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa paham-paham keagamaan ini semakin menjamur ya di negara kita ini. Oleh karena itu, pada hari ini kita sengaja melaksanakan kegiatan deradikalisasi dan kontraradikalisasi dalam rangka bagaimana supaya menyampaikan kepada para peserta forum kerukunan umat beragama, kemudian kepalasub bagian tata usaha dan pemelola kerukunan yang ada di masing-masing kantor demikian agama kabupaten kota mendapatkan informasi pemahaman terkait dengan dua hal ini. Nah, karena bagaimanapun ketika ini dipahami, tentu kita berharap bagaimana supaya dua hal ini bisa terselenggara oleh mereka di kabupaten kota. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga akan bisa mengurangi atau setidak-tidaknya mengantisipasi bagaimana supaya radikalisasi yang ada di negara kita ini ya tidak semakin menjamur dan tentu kita berharap juga tidak semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun kita berharap seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama itu adalah satu upaya yang kita lakukan untuk memahami Islam itu secara di tengah-tengah. Nah, sehingga pemahaman yang betul-betul baik tentu akan menghindari diri untuk mendekatkan kepada paham radikalisasi ini.